Hai kembali lagi bersama Rica Rica Hai teman-teman hari ini aku mau mukbang samyang Jadi disini aku udah siapin samyang karbonara Disini aku siapin 3 bungkus Terus disini juga aku tambahin ada telur Sama ada danmuji Dan disini juga aku udah siapin minuman seger Enak dan sehat yaitu olate Buat teman-teman yang lagi nonton Jangan lupa ya ambil cemilannya dulu Supaya kalau nonton aku kalian gak ngiler Jadi kita bisa makan bareng deh Sebelum makan kita harus berdoa dulu Berdoa dimulai Selesai Oh iya teman-teman sebelum aku mulai makan ini Aku mau kasih tau buat kalian dulu Kalau samyang karbonara ini udah launching secara resmi di Indonesia Dan udah ada logo halal MUI nya Tuh disini udah ada Taraaa Jadi buat teman-teman gak usah takut Buat makan samyang karbonara ini Oke karena aku dari pagi belum makan Jadi aku mau makan ini dulu Udah leper banget Selamat makan Oh iya aku mau kasih tau deh Jadi kalau misalnya teman-teman makan samyang Jangan lupa siapin minuman olati Yang ini nih Same yang karbonara ini gurih banget Ini rasanya gak terlalu pedas Creamy dan enak teman-teman Coba Hmm Aku masak mie nya ini tiga Tapi aku kasih bumbunya tuh empat Aduh 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 Bentar-bentar Aku mau minum olati nya ini buat ngeredain rasa pedas aku Ini rasa peach Rasa pedasnya tuh langsung hilang loh Oh my god Ini enak banget Seger apalagi sebelum teman-teman minum ini Teman-teman taruh di kulkas dulu Aku mau cobain yang pir Aku lebih suka yang ini Minumannya ini ada dua rasa Yang peach sama yang pir Dan aku paling suka yang pir Ini rasa juga unik banget Lembut dan ringan Dan minuman ini juga sehat teman-teman Karena mengandung susu Dan ada buahnya Jadi teman-teman semua Wajib banget buat cobain olatnya Ini apalagi Kalau teman-teman lagi makan yang pedas-pedas Ini nih ampu banget Buat ngeredain rasa pedasnya Ganteng segar banget Dan olati ini juga rekomen banget Buat teman-teman yang cari minuman segar Enak dan sehat Minum lagi ah Makan lagi Buat teman-teman yang bosan minum susu Dengan rasa yang gitu-gitu aja Kalian wajib banget cobain olati Jadi olati ini adalah minuman susu rasa buah Minuman enak ini dari Korea Dan yang paling aku suka dari minuman ini adalah Desain kalengnya Itu tuh lucu abis Warnanya juga lucu Ada yang warna pink sama warna biru Jadi itu tuh adalah warna kesukaan aku Jadi aku paling tertarik banget Kalau udah lihat Sesuatu yang warnanya pink Ini cuma ada dua rasa aja Rasa pear sama rasa peach Jadi sebenernya ada tiga rasa Ada rasa apel juga lagi satu Disini rasanya tuh bener-bener Bener-bener unik banget Rasanya tuh lembut, ringan, segar Dan ada sedikit rasa asemnya Aku belum pernah cobain susu rasanya kayak gini Biasanya aku cobain susu tuh yang original Terus ada yang coklat Kadang ada juga sempat aku cobain susu rasa green tea Dan ini baru pertama kali aku cobain susu rasa buah Pokoknya nanti aku mau beli Olat teh ini lagi Mau aku bawa waktu aku berpergian Jadi aku ini kan suka ke desa-desa gitu Setiap minggu Biasanya cuma bekal air mineral aja di tas Tapi nanti aku mau ganti pakai olat teh Waktu ini aku sempat nonton di youtube Banyak yang review olat teh Dan katanya olat teh ini bisa menghilangkan rasa pedes Ketika kita lagi makan yang pedes-pedes Awalnya aku gak percaya kan Tapi pas aku coba Tadi ternyata bener Baru aku minum seteguk Rasa pedes di lagu itu Langsung berkurang gitu tau Dan minuman ini Bikin nagih teman-teman Jadi setelah aku selesai mukbang Aku minum lagi satu yang pire Jadi perut aku ini kembung Karena minum tiga olat teh Olat teh Selain rasanya yang enak Ini juga sehat Karena olat teh ini adalah minuman susu Dimana susu mengandung kalsium Dan kalsium bermanfaat Untuk menjaga kesehatan tulang kita Selain susu Ini juga mengandung buah di dalamnya Dan teman-teman pasti tau kan Buah itu banyak banget Manfaatnya untuk tubuh kita Jadi buat kalian Kalau pengen minum yang enak-enak Dan sehat Cus Gak perlu mikir minuman lain lagi deh Langsung aja beli olat teh Bikir minuman Jadi tadi waktu aku masak Sam yang ini aku tinggal Minyak aku masak telur Dan alhasil Mie yang aku masak jadi kematangan Dan jadinya lembek Teman-teman bisa lihat sendiri di video Itu minyak kematangan parah Tapi walaupun minyak aku masak terlalu lama Nggak bikin rasanya berubah Rasanya tetap enak, tetap gurih Dan tetap creamy Jadi buat teman-teman yang pengen makan samyang Tapi yang nggak begitu pedes Rasanya kalian bisa cobain samyang karbonara Tapi cuma satu aja ya Jangan lebih, kalau makannya lebih dari satu Rasanya ya makin pedes Oke sekian mukbang aku hari ini ya teman-teman Buat teman-teman yang udah nonton Dan yang udah dengerin cerita-cerita aku ini Terima kasih banyak I love you Richa Lofa Kita ketemu lagi di video aku berikutnya ya Eh, oh iya Aku hampir lupa ngasih tau kalian Sekarang ada special launching package loh Linknya ada di bawah Jadi dapet diskon 30% Buruan Buat teman-teman yang pengen coba Klik link di bawah Di description Oke Segera Biar teman-teman dapat diskon juga 30% Oke Sekian mukbang aku hari ini Buat teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Sekali lagi aku kasih tau buat teman-teman Teman-teman wajib banget Cobain olate Apalagi waktu teman-teman makan yang pedes-pedes Olate itu adalah minuman yang paling tepat Oke Oh iya Buat teman-teman yang udah minum olate Boleh difoto Terus di tag di instagram aku ya Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan nyalakan tombol notificationnya Supaya Kalau aku upload video Teman-teman langsung dapet notif dari aku Sampai ketemu di video aku berikutnya Jangan lupa makan ya dietnya Besok aja Bye-bye Dadah